Selanjutnya sekalian, rekan-rekan, pada siang menjelang sore hari ini, kami akan menyampaikan rilis terkait dengan pengukapan kasus Curanmor. Ya, sebagaimana diatur dalam KWP Pasar 363 yang terjadi semalam kurang lebih sekitar pukul 21.30 atau 21.00 hampir jam 10 malam di wilayah Cipondo. Di mana kronologis kejadian, anggota satres narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan akan adanya transaksi narkoba di daerah Cipondo. Kemudian, anggota turun ke lapangan melakukan profiling dan juga pemantauan di lapangan. Nah, pada saat sedang melakukan pengawatan, melintas orang yang dicurigai dengan gerik yang dicurigai menggunakan dua buah sepeda motor, yang satu berboncengan, yang satu sendiri. Dengan belagat yang sangat mencurigakan dan terbukti setelah diikuti, ternyata yang bersangkutan melakukan pencurian. Di salah satu klinik yang ada di Cipondo, motor yang terperkir di klinik di Cipondo. Selanjutnya dilakukan upaya pengejaran sampai dengan ke wilayah Ciledug. Radius kurang lebih sekitar 2 kilo dari TKP. Dan pada saat diperintahkan untuk menghentikan kendaraannya, kemudian pelaku mencoba untuk melukai petugas ataupun menabrak, ya dengan cara menabrak petugas di lapangan, sehingga diambil tindakan tegas terukur kepada pelaku. Dan selanjutnya pelaku inisial JN usia 30 tahun, alamat Kabupaten Lampung Timur berhasil dilumpuhkan dan dibawa ke rumah sakit. Namun tidak berapa lama sampai di rumah sakit, pelaku dinyatakan meninggal dunia. Untuk itu, kita masih melakukan pengembangan terkait dengan 2 pelaku lainnya yang melarikan diri. Identitas sudah kami kantongi, saat ini tim masih terus melakukan pengejaran. Selanjutnya, dari hasil pengembangan yang kita lakukan, semalam kami langsung menggelar pengawasan ataupun pengamatan di lapangan dan didapati di daerah Benda, ya di wilayah Benda, Kecamatan Benda, 1 buah mobil Avanza yang di dalamnya berisikan 3 buah sepeda motor. Namun, apakah nanti ini ada keterkaitan dengan kasus yang pernah atau tidak, nanti akan kita berdasarkan hasil penyelidikan lebih lanjut. Mungkin itu sebagai gambaran awal terkait dengan pengungkapan kasus curanmor yang ada di wilayah kota Tangerang. Dan untuk diketahui memang untuk wilayah kota Tangerang, gangguan kaktimas tertinggi di wilayah kita saat ini adalah curanmor. Oleh karena kita bertekad untuk memberantas tindak pidana curanmor yang ada di kota Tangerang. Demikian yang saya coba sampaikan, silakan nanti sekiranya akan ada yang ditanyakan. Terima kasih.